SAFDAH TV Si Fulan membantu beliin Qur'annya Ini juga khairukum Si Fulan lebih lagi Saya donasi untuk bikin TPA-nya Ini termasuk khairukum Orang yang paling mulia juga Semua ini adalah Rangkaian Kalau boleh saya mengatakan MLM yang boleh itu ya ini Multi level marketing Marketingnya apa? Ajak kita yang lain Untuk dapat invest Anda, saya dan kita Sudah punya investasinya Saya bukan guru ngaji Gak apa-apa Dompetmu yang bisa membantu jamaah Tabungan Anda Apa itu Daerah-daerah terpencil Seperti yang akan dijangkau Sama teman-teman ini Gak punya TPA Ayo kita bikin petak-petak di surga Menjadi hamba Allah yang terbaik Apa? Sisihkan uang kita Bukan masalahnya dikit atau banyak Tapi keikhlasan Tapi kalau banyak Ya bangunan surga Tambah banyak Nanti di rumahnya Ya Inilah jamaah Terlibat dalam sebuah rangkaian Khairukum Orang yang paling mulia Mengajarkan Belajar Dengan hartanya Semua Satu kesatuan Menjadi umat yang paling baik Barakallahu fiqh Jadi kita udah kenalan nih Rasa-rasanya kayaknya Kalau misalnya kita Udah kenalan Kita pengen tau nih Sebenarnya visi Misi dibikin gas itu apa Dan mungkin Kita juga kasih tau nih Pak Kepada yang nonton Ini kegiatan pertamanya Mau ngapain nih Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa? Bangunan Nah Bismillah Jadi Setelah beberapa kali kita ketemu Kita ke Jogja Suffer bareng sama Amway Sama Baking Ya udah ke Udah coba Test riding Anda belajar riding Pak Kemarin Pak Masya Allah Ya aja nih sama Ami Saleh Kan gak pernahnya naik motor ya Kalau belajar tuh Sedikit-sedikit Ini langsung Ke Cilet tuh Bolak balik 600 kilo Bukan Cilet tuh Cilet tuh Sikobumi Sikobumi baru Setelah melakukan suffer Beberapa kali sama Bang Rian Sama Bang Apa Ami Saleh gitu ya Kita Kita punya Masing-masing ini Sebenernya punya program Masih ada program-program Kelanjutan dari masa-masa lalu mereka nih Terutama Amway Ada Ada daerah di Lombok Lombok utara Dan di Senggigi Yang perlu Perhatian kita Oke Dalam artian apa Ada follow up project yang pengen dilakukan Yaitu Membangun sebuah TPA Wah Masya Allah Yang kedua itu Membangun Di Senggigi Kita membangun Apa namanya Tempat wudu Di pesantren yang udah jadi Di konfes yang udah jadi Terus kita bilang Wah kita bisa Terlibat gak disana Oh bisa Boleh aja kalau mau Kita buka aja donasi Segala macem Timbul lah Apa Ada sunduk disitu kan Kita buka sunduk Sabda TV Omois Sama Sama Apa namanya Sama banking Di dalam formasi gas Kita buka lah sunduk Dan Masya Allah Itu responnya dalam satu hari kemarin Udah dapat hampir sepertiga Dari total yang dikutukan Emang gak gede Karena kita belum berani ya Karena kita masih inisiasi Apa Ini Program inisiasi lah gitu ya Kita belum punya program Yang jangka panjang Itu responnya luar biasa Nah Dengan respon itu pula Jadi Menegur kita untuk yang Wah Kita gak bisa gak berangkat nih Kelombok Kita Ada orang nih yang manasin kan Mana enak kalau naik mobil katanya Bener Enggak bener Orang tua kayak gini Diajak naik motor ke Lombok Tapi gak apa-apa Selamat Kita ditantangin naik motor Karena apa Itu juga Nyambung sama program kita Iya Gas Gas itu Gas itu kebetulan penyemputannya Pas ya Kita punya program dulu sama Apa Tim Sabda Pengen berusukan ke daerah-daerah Ketemu sama Asatis Dai-dai atau Asatis yang ada di daerah Struggling yang berjuang Yang kena impact lah Impact yang di masa-masa Covid begini kemarin Kita gak tau kabar mereka gimana Banyak yang gak bisa ngaji Banyak yang gak bisa buka pengajian Kayak umum Sabda punya Apa namanya Basis follower Atau viewer yang cukup rame Nah kita pengen expose Ya betul Pengen kita expose Barangkali juga ternyata mereka ada Nah seperti yang kita lakukan kemarin Sama Ustadz Nizar juga Kita ke Kerawang Masya Allah Itu ada ponpes Himalatul Quran Binaanil Abu Islama Nanti kita Simak aja Ada cuplikannya juga Nanti kita coba Sajikan Lagi di edit Sama Alambang Sama Bang Nazil Sama Bang Alvin Nanti kita lihat Kondisinya Abu Islama gimana Membutuhkan sebuah ponpes Dengan fasilitas seadanya Tapi muridnya itu meluber Masya Allah Kita lihat ya kemarin Nah itu Itu salah satu contoh deket Nah itu bayangkan Dari sini ke Lombok Berapa banyak yang kayak gitu Berapa banyak Nah makanya nanti kita ajak Antum untuk tetap simak Apa namanya Kemasan dari dokumentasi kita nanti Perjalanan kita dari Jakarta ke Lombok Selama target kita tuh Selama 15 hari insya Allah 15 hari bolak-balik ya Jadi kesananya mungkin 8 hari Baliknya mungkin juga 6 hari mungkin Kita gak terlalu banyak mampir nanti Tapi ini bukan jalan-jalan loh Belusukan ke daerah susah Ke daerah Asatis yang Berjuang sangat Berat sekali dengan tantangannya Kita mau liput Kita mau Bantu pak ya Bantu Ajak teman-teman Sahabat-sahabat Untuk membantu juga mereka Nanti kita lihat siapa aja Makanya ini Masya Allah Kita sih kelihatannya mungkin normal disini Cuman Ana sih dedekan sebenernya Ana belum pernah ya Belum pernah pak Tapi bismillah Insya Allah Masya Allah Mudahkan insya Allah pak Ini kurang lebih begitu Jadi gas itu Program pertamanya Gitu Kita akan kelompok dulu nih Kelompok tapi kita main mampir Jawa Lombok Ana tuh Motoran Dapet ini idenya beliau tengah malam Tapi uh keren bener nih Ayo jadiin lah Gitu Masya Allah Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Nah sejauh ini Tadi udah sempet Nyebut ada penggalangan dana gitu ya Karena kan Pasti kita butuh Apa namanya support Dukungan dari Muhsini Sahabat semua Udah berapa yang kekumpul Sementara ini Kan target berapa ini Berapa hari lagi sih Nggak nyampe seminggu lagi ya Nggak nyampe seminggu lagi Kita berangkat colok Menurut laporan dari Apa namanya Bagian keuangan Kemarin Di sekitar 54 juta ya Pak Yang udah terkumpul Dari 54 Total budget Untuk pembangunan TPA dan Wudu itu Di 150 juta 150 sama biaya riding Sama biaya riding itu ada sekitar Peliputan ya Peliputan Apa Untuk produksinya ini ya Apa kontennya nanti Dokumentasinya itu Sekitar 68 juta Iya jadi total 200-an lah ya 200-an harusnya Baru 54 1 per 4 54 ya Ya udah Ayo Teman-teman sabdah ya Tolong Kita sisihkan lah gitu Kepedulian kita Baik dalam bentuk support Ya doa pun Nggak apa-apa Apalagi Dalam bentuk Kalau Istilah Ustadz Nizar Fulis-fulis gitu Ini istilahnya Amal jari-nya nih Pak Luar biasa nih Investasi akhirnya itu luar biasa soalnya nih Karena kita ngebantu Ustadz-ustadz yang jauh Terus kemudian fasilitas umum Di daerah bencana Masya Allah Pahalanya bisa ngalir terus nih Pak Masya Allah Ini safdah juga baru Pembelajaran pertama Mudah-mudahan kalau ini bagus Sukses Mudah-mudahan bisa kita Apa namanya Teruskan Oke Masya Allah Nah nih Mungkin buat Para narasumber nih Ini yang menjadi poin penting Persiapan apa aja Yang udah disiapin nih Nah Ini Ini pakarnya Karena Karena mungkin Jadi ini Meskipun kita bikin acara kayak gini Tapi mungkin ada orang lain yang mungkin ngikutin Atau mungkin bisa jadi Bakal bantu juga gitu Luar biasa Jadi inisiasi luar biasa nih Persiapannya apa aja nih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati